Halo teman-teman, selamat datang kembali di Nartizero. Dalam video kali ini, aku akan membagikan kepada teman-teman mengenai dokumen yang diperlukan untuk mengikuti tahap wawancara dalam program Beasiswa Pemerintah Rusia. Video kali ini akan sangat bermanfaat bagi teman-teman yang saat ini sedang atau akan mendaftar Beasiswa Pemerintah Rusia di masa yang akan datang. Video kali ini merupakan pengalaman kul dalam menulis Beasiswa Pemerintah Rusia dan mengundurkan diri di tengah tahap wawancara pada tahun 2020. Oleh karena itu, selamat menyisikan! Jenis dokumen yang diperlukan untuk mengikuti tahap wawancara Beasiswa Pemerintah Rusia adalah berdasarkan dokumen pengumuman kelulusan oleh Pusat Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan Rusia ke email masing-masing pendaftar. Nah, ini adalah berdasarkan pengalamanku pada tahun 2020. Kemudian, yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, kandidat hadir 60 menit sebelum wawancara dimulai, kemudian membawa paspor asli, kemudian membawa dokumen-dokumen yang sudah dipertahukan lewat panduan Beasiswa 2020. Berikut adalah dokumennya, yaitu aplikasi form dari futureinrusia.com, fotokopi paspor, kemudian ijajah, delegalisir, dan transkrip nilai yang delegalisir S1. Bila belum ada, silakan lampirkan rapor semester terakhir, Medical Certificate 1 Keseluruhan dan 2 Taman Wajib, Akta Kelahiran, SKHUN, S1 bila sudah dapat, bila belum dapat harus diserahkan pada saat menerima SKHUN, fotokopi KTP, fotokopi Kartu Keluarga, fotokopi SKCK, materai 6000, sebanyak 5, kemudian foto 4x6 berwarna sebanyak 2, serta alat tulis. Kemudian dokumen tersebut, yaitu dokumen 3, yang barusan aku sebutkan tadi, dimasukkan ke dalam map karton kuning, untuk jinjang sarjana, berwarna merah untuk jinjang master, dan berwarna hijau untuk jinjang doktor. Kemudian, jangan lupa juga untuk membawa surat jaminan 3 dan 4, yaitu bisa dalam bahasa Rusia maupun Indonesia, kemudian ada surat pendanaan, dan yang terakhir adalah motivasi abstrak dan sertifikat-sertifikat pendukung yang dimiliki. Kemudian, serta wajib, membawa dokumen yang telah diberitahukan. Kemudian, untuk jawabkan wawancaranya, berikut ini, nantinya teman-teman akan diberitahukan seperti ini, berdasarkan nomor ID teman-teman saat registrasi di siswa pemerintah Rusia. Nomor 1 berarti urutan pertama, kemudian nomor 39 berarti urutan terakhir. Sekian video dari aku mengenai dokumen yang diperlukan untuk mengikuti tahap wawancara di siswa pemerintah Rusia. Semoga video ini bermanfaat, dan sampai jumpa di video berikutnya. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih telah menonton